Kitab Masmur, Pasal 31 Kepada Pemimpin Koor, Nyanyian Daud Ya Tuhan, aku datang padamu minta perlindungan. Jangan biarkan aku kecewa. Engkau selalu melakukan yang benar. Jadi, selamatkanlah aku. Dengarkanlah aku. Datanglah segera dan selamatkan aku. Engkaulah batu karangku, tempat perlindunganku. Engkaulah bentengku dan lindungilah aku. Engkau batu karangku dan perlindunganku. Demi kebaikan namamu, tuntun dan bimbinglah aku. Selamatkanlah aku dari jerat yang telah dipasang musuhku. Engkaulah tempat perlindunganku. Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat kami percayai. Aku menempatkan hidupku ke dalam tanganmu. Selamatkanlah aku. Aku membenci orang yang beribadat kepada dewa-dewa. Aku percaya hanya pada Tuhan. Kebaikanmu membuat aku sangat bersuka cita. Engkau telah melihat penderitaanku. Engkau tahu tentang kesusahanku. Engkau tidak akan membiarkan musuhku mengambil aku. Engkau akan membebaskan aku dari jerat mereka. Tuhan, banyak kesusahanku. Jadi kasihanilah aku. Aku menangis sehingga mataku sakit. Kerongkongan dan perutku sakit. Hidupku berakhir dalam kesedihan. Tahun-tahunku berlalu dalam keluh kesah. Kesusahanku membuat kekuatanku berkurang. Kekuatanku meninggalkan aku. Musuhku pendang enteng terhadap aku. Bahkan tetanggaku juga berbalik dari aku. Bila teman-temanku melihat aku di jalan, mereka menghindar dari aku. Mereka takut di sekelilingku. Orang ingin melupakan aku seakan-akan aku sudah mati. Aku seperti alat yang hilang. Aku mendengar bisikannya tentang aku. Mereka telah berbalik melawan aku dan berencana untuk membunuhku. Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkaulah Allahku. Hidupku ada dalam tanganmu. Selamatkanlah aku dari orang yang menganiaya aku. Tolong sambut dan terimalah hambamu. Kasihanilah aku dan selamatkan aku. Tuhan, aku berdoa kepadamu. Jangan buat aku kecewa. Hanya orang jahat yang harus kecewa. Biarlah mereka masuk ke kubur dengan diam-diam. Orang jahat itu sombong dan berbohong tentang orang yang melakukan yang benar. Mereka sangat tinggi hati sekarang. Tetapi, bibir penipu akan membiso. Ya Tuhan, Engkau telah menyembunyikan banyak yang menakjubkan bagi para pengikutmu. Engkau telah berbuat banyak hal yang baik bagi orang yang percaya kepadamu. Engkau telah memberkati mereka sehingga seluruh dunia dapat melihatnya. Yang lain merencanakan untuk menyeksanya. Mereka mengatakan hal-hal yang jahat tentang orang itu. Tetapi Engkau menyembunyikan umatmu di dalam naunganmu dan melindunginya. Pujilah Tuhan karena Ia menunjukkan kasih setianya kepadaku ketika kota sedang dikepung musuh. Aku takut dan berkata, Aku ada di suatu tempat yang tidak dapat dilihat Tuhan. Aku berdoa kepadamu dan Engkau mendengar teriakanku minta tolong. Hai semua pengikut setia Allah. Kasihilah Tuhan. Tuhan melindungi orang yang setia padanya. Tetapi Ia memberikan hukuman kepada orang yang menyombongkan kuasanya sendiri. Ia memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Kuat dan beranilah kamu semua yang menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih telah menonton!